Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Informasi lainnya, Universitas Islam Kalimantan UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam pekan ilmiah nasional memperlombakan beberapa cabang diantaranya mikro teaching, artikel ilmiah, alat peraga edukatif, serta poster ilmiah Wakil Rektor 1 Universitas Islam Kalimantan UNISKA Banjarmasin membuka langsung pekan ilmiah nasional bagi program pendidikan guru madrasah Ibtidaiya Pegiatannya juga disaksikan pembina yayasan dengan program studi Islam serta para peserta dari berbagai daerah di Indonesia Pekan ilmiah nasional ini memperlombakan beberapa cabang diantaranya mikro teaching, artikel ilmiah, alat peraga edukatif, serta poster ilmiah Yang kegiatan dipusatkan di lingkungan kampus UNISKA di Jalan Diaksa Banjarmasin Dengan adanya pekan ilmiah nasional ini diharapkan mampu mencatat ke mahasiswa unggul dan islami Termasuk bibit yang berbobot untuk bisa kembali dikirim ke tingkat internasional Seperti disampaikan Wakil Rektor 1 Jarkawi Ilmiah adalah satu langkah awal mencari bibit bobot mahasiswa kita yang akan berkancah di internasional Minimal nasional dulu tahun ini kan akhirnya tingkat nasional sudah Nah dari hal demikian tentunya kita mendapatkan bibit-bibit yang bagus akan kita bina Dan terus kita kirim berbagai event nanti Sementara itu dekan Fakultas Studi Islam Galuh Nasullah menyebutkan lewat kegiatan ini mampu menjalin selatu rahmi Dengan seluruh PGMI dari seluruh Indonesia Tak hanya itu pihaknya juga terus mendorong baik segi moral maupun finansial Karena dengan semakin baiknya prodi akan semakin baik pula kampus dipandang masyarakat Sementara itu melalui pekan ilmiah nasional Akan lahir bibit yang mampu meningkatkan kualitas output literasi di berbagai bidang Baik literasi komunikasi maupun literasi digital Sementara itu menurut ketua prodi PGMI Barsihanur kegiatan ini sedikitnya diikuti 30 lebih peserta Berasal dari kampus Winantasari, STIK Rahal Muntai, Palangkaraya, Sulawesi Selatan dan daerah lainnya Dengan adanya pekan ilmiah nasional yang diharapkan melahirkan bibit yang berbobot Juga mampu meningkatkan kualitas output literasi di berbagai bidang Baik segi literasi komunikasi maupun literasi digital Untuk selanjutnya kegiatan tersebut akan dilakukan pembinaan di masing-masing universitas Ada tujuh grup, tujuh grup yang masuk yang itu dari berbagai kampus Di antaranya ya Palangkaraya, kemudian Winantasari dan juga ada dari EAH Kemudian dari STIKI juga ada Kami lebih kembangkan lagi baik dalam hal persertanya, lingkupnya Kemudian juga cabang-cabang lomba yang akan dipertandingkan pada acara kinas ini Di samping yang sudah ada, ada empat Nanti mungkin akan kami kembangkan Secara kelembagaan, ini merupakan suatu penciptaan peningkatan kualitas output kami Sehingga benar-benar kemampuan literasinya Baik itu literasi digitalnya, literasi komunikasinya Dan berbagai kompetensi literasi itu akan berkembang di pekan ini Sangat tersebut sekali ya dengan adanya pekan ini Ini sangat untuk berkembangnya mahasiswa dengan peningkatan ilmiah ini Dengan lomba-lombanya dan semakin banyak juga peserta dari universitas lain Dan ini juga untuk kemajuan dengan adanya pekan ilmiah ini Melalui kegiatan ini pula para mahasiswa yang nanti akan menjadi alumni Bisa memasuki dunia kerja dengan mudah Dengan adanya surat keterangan pendamping ijasa atau SKP Yang didapat dari berbagai kegiatan tersebut Murtasya, Risna Banjar TV